channel gak perlu membahas tentang segala jenis action cam murah di Indonesia agar kamu tidak ketinggalan video terbarunya langsung saja subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya karena channel ini update setiap minggu oke, jangan lupa subscribe terima kasih yo, halo guys kali ini aku mau cobain kedua action cam ini untuk motovlog jadi mungkin ada perbedaan dari hasil ketika cycling, ketika goes dan motovlog guys jadi ikuti terus perjalanan gak bro tonton terus yo, halo guys jadi kali ini aku mau tunjukin ke kamu kualitas dari kedua action cam BKRX5 dan juga Xbox Worker Ultra HD dengan settingan motovlogger guys motovlogger pemula tentunya karena action cam ini action cam murah ini memang cocoknya untuk motovlog guys oke jadi memang yang dipakai dari motovlog guys ini kan yang aku pakai dari kedua action cam ini sama seperti yang block box belas itu guys, yang aku bandingkan lewat klub belas atau kamu bisa nonton videonya di sebelah sini guys eh di sebelah sini ya ketemu fps nya ya sama aja guys, gak bisa diganti-ganti untuk si S-Box seperti Ultra HD ini guys yang S-Box itu tetap 25 fps guys, gak bisa dirubah, gak bisa diganti kalau si Bicare bisa guys, cuma aku biar Apple-to-Apple, jadi aku pakai yang 30 fps guys oke guys ini kan sore hari ya, sore waktu ada matahari aku bikin video oke, setelah ini aku akan coba di malam hari guys apakah sama aja guys hasilnya guys video sebelumnya juga aku udah posting hasil kualitas alam cuma yang aku posting itu kan untuk guys guys, jadi sekarang aku coba untuk motovlog guys oke guys ini aku taruh di dada, aku pakai strap dada guys seperti biasa guys biar kelihatan stand steeringnya guys oke guys, jadi seperti inilah kualitas malam untuk motovlog dari kedua XM-C mini settingan nya aku ganti guys kosur aku pakai plus 3 semua ini guys gak tau ada pengaruhnya atau enggak itu guys kalau di GoPro sih ada pengaruhnya itu cuma si GoPro cuma sampai plus 2 dan minus 2 guys jadi gini guys, lampu-lampunya itu seperti apa guys apakah kelihatan apa enggak guys oke, aku lewat yang agak-agak gelap kalau dari segi suara itu seperti apa guys segi suara kalau ditaruh di strap dada ini ya, pakai strap dada ini bagus enggak sih? suaranya jelas enggak sih? kalau menurut aku, si Bicare ini lebih 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 apa ya? lebih peka suaranya tapi sayangnya itu jember guys suaranya suaranya banyak noise nya kalau dibuat ngebut, mungkin banyak noise guys oke, kita bawa ke yang agak gelap lagi guys oke, ini gelap ini guys oke, ini gelap disini guys ini gelap disini guys cahayanya ya, cahaya-cahaya pantulan doang gitu guys apa kedua action cam ini bener-bener cocok untuk motovlog guys? aku bisa menilainya sendirilah guys enggak usah dari aku guys karena aku juga enggak tahu selera dari setiap para penonton setiap para fotoflogger pemula itu seperti apa akan beda-beda setiap selera itu beda guys jadi aku pengen bikin video bikin video ini yang pertama kan S-Box versus Bicare nah, yang selanjutnya ini aku mau bikin video video dual action cam lagi antara S-Box versus Bogan 4C yang sudah aku bahas sebelumnya aku pengen bahas itu guys kualitasnya itu kalau menurut aku 11-12 kan tapi enggak tahu lebih bagus yang mana itu guys kalau dari segi harga dari S-Box dan Bicare ini Bicare XL ini harganya ya enggak beda jauh 100 ribuan lah perbedaannya jadi lebih mahal si Bicare guys si Bicare 400 ribuan sedangkan kalau si S-Box kalau dibandingkan dengan Bogan Bogan 4C yang sudah aku yang sudah aku review sebelumnya yang sudah pernah aku review itu harganya dibawahnya S-Box guys yaitu harganya 200 ribuan jadi biar Apple to Apple lah S-Box nya ini dibandingkan dengan yang harga diatasnya dan dibandingkan dengan harga yang dibawahnya ini suaranya dari tadi aku pakai bolak-balik guys aku pakai random suaranya aku pakai S-Box aku pakai S-Box kalau aku suaranya pakai yang GoPro itu enggak kedengeran guys karena GoPro nya ini menerima getaran mesin kamu lihat kan di Stamptor ini jadi yang terdengar itu suara angin suara mesin gitu kalau suara sendiri enggak kedengeran guys jadi pesannya kayak fokus fokus mic dari GoPro itu suara yang terbesar iya kali ya jadi ini mau gimana lagi lah aku pakai mic internal dari kedua action cam ini aja enggak ribet-ribet pakai handphone dan sebagainya gitu lah yang penting suaranya jelas artikulasi dari yang aku omongin itu jelas ya udah segitu aja kan sekalian langsung mereview suara dari action cam ini guys oke guys mungkin segitu aja deh dari video kali ini dual action cam untuk motovlog antara biker X5 versus fbox 4K ultra HD yaitu action cam 400 ribuan versus 300 ribuan guys kalau kamu suka dengan video ini silahkan like video ini jangan lupa komen juga dan jangan lupa pastinya subscribe channel ini guys gak ada ruginya kamu subscribe channel ini oke sekian dari saya salam jarum thanks for watch selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax